Intro Sinopsis Bangkitnya Mayit di Dark Soul, Terror Iblis Pesugihan Japor berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sinopsis Bangkitnya Mayit di Dark Soul menceritakan kebangkitan Mayit dari seorang ibu yang memiliki bayi Film Bangkitnya Mayit di Dark Soul bergenre horror thriller rilis pada 14 Januari 2021 dan menarik perhatian banyak penonton Film ini merupakan arahan dari sutradara Brahma Yuda Untuk penulis naskah film adalah Coco Bizet Pembuatan film ini bekerja sama dengan TGS Picture Bangkitnya Mayit di Dark Soul merupakan arahan dari produser R.Kristinan Ramanathan Mendatangkan artis kelas papanata seperti Jennifer Rahel, Zaki Zima, Diki Chandra dan masih banyak lagi Kisah film ini berawal ketika seorang wanita bernama Marissa hamil Namun keadaan sangat memprihatinkan Hidup dengan penuh kekurangan saat itu Marissa benar-benar mengalami putus asa Sumi harus memikirkan cara bagaimana agar bisa kembali hidup tenang tanpa gangguan dari hidung belang Hal ini membuatnya merasa terpuruk dengan keadaannya Tak jarang Marissa memikirkan bagaimana keberlangsungan hidupnya nanti Bahkan anak dalam kandungannya merupakan hasil dari pemerkosaan Sehingga Marissa berniat untuk melakukan pesugihan Apapun itu syaratnya akan mereka turuti Perjanjian dengan Iblis Sinopsis bangkitnya Mayit di Dark Soul menjelaskan bahwa Marissa segera mengunjungi sebuah pohon beringin Pohon tersebut biasa disebut dengan ringin lawak Memang terkenal sebagai tempat pesugihan dan sering meminta tumbal Marissa melakukan perjanjian dengan Nyai dan Anwati Tujuannya agar bisa mendapatkan kekayaan Tetapi Nyai tidak tinggal diam saja Ada persyaratan yang harus mereka lakukan sebagai imbalannya Nyai dan Anwati meminta agar bayi yang berada dalam kandungan Marissa Mereka berikan sebagai tumbal Setelah itu akan terkabulkan semua keinginan pasangan suami istri tersebut Hal ini benar-benar tak bisa terpikirkan sebelumnya Sinopsis bangkitnya Mayit di Dark Soul menjelaskan Imas bahwa beberapa saat setelah itu tiba waktunya persalinan Marissa sudah harus menumbalkan anaknya kepada Nyai Danan Ikhlas tidak ikhlas ini adalah perjanjian Namun rencana Marissa tidak berjalan dengan baik Saat menjalani proses persalinan Bayinya selamat tidak dengan ibunya Marissa meninggal dunia dan meninggalkan bayinya Dalam hal ini sang bayi mendapatkan kutukan dari Queen atau Nyai Danan Bayi mungil perempuan itu bernama Imas Nama yang cantik bagi manusia biasa tanpa campur tangan iblis Nyai Danan Wati Menceritakan kedatangan pasangan suami istri yang ingin mengadopsi anak Mereka adalah Sumi dan Koswara yang sudah lama mendambakan seorang anak Akhirnya memutuskan untuk mengadopsi Imas Mereka tidak mengetahui latar belakang Imas yang ternyata berhubungan dengan dunia gaib Karena mereka mendambakan anak maka harus merawatnya dengan penuh kasih sayang Sumi dan Koswara membesarkan Imas sebagai gadis yang cantik Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya keluarga kecil ini juga melakukan pesugihan Harta mereka bergelimang tak henti-hentinya Tetapi mereka tidak memikirkan lingkungan sekitar terhadap ulahnya ini Pesugihan Dalam sinopsis bangkitnya Mayit Dedak Sol menjelaskan Sumi dan suaminya yang melakukan perjanjian dengan Nyida Nanwati Seorang nyai yang sama dengan saat Marisa saat melakukan perjanjian Tujuan pasangan suami istri itu adalah untuk mendapatkan pesugihan Dan benar saja permintaan mereka terkabulkan Sontak membuat warga mulai curiga dengan kekayaannya Sebab tanpa harus bekerja keras harta mereka bertambah pesat Bahkan banyak hal aneh pada dusun yang mereka tinggali Padahal dusun ini termasuk wilayah yang sepi tanpa hirup piku kota Tetapi tiba-tiba terasa mencekam begitu saja Hilang nyawa Sinopsis bangkitnya Mayit Dedak Sol menjelaskan bahwa baru-baru ini banyak teror iblis di kawasan dusun Bahkan teror ini menimbulkan suatu hal yang fatal Saat itu usia imas sudah mencapai 17 tahun Satu persatu warga dusun mulai tewas karena cekaman iblis Bahkan setiap harinya banyak korban yang harus kehilangan nyawanya Sontak ini membuat pengurus dusun harus melakukan tindakan Pak Ujang selaku kepala dusun bersama dengan warga lainnya memanggil seorang ustadz Hal ini untuk menumpas iblis yang berkeliaran Pasalnya iblis tersebut sangatlah meresahkan warga Bagaimana kelanjutan dari sinopsis film ini? Apakah penumpasan terhadap iblis bisa terselesaikan? Bagaimana kelanjutan dari sinopsis film ini?